Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya Saksi mata kecelakaan yang menimpa mobil Vanessa Angel dan keluarganya di Ruastol, Jombang, Mojokerto, Jawa Timur menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat Usai membentur dengan kencang beton pembatas jalan Kondisi mobil seolah melayang di udara sebelum akhirnya berhenti dan berbalik arah Ini adalah video amatir yang memperlihatkan aksi Ansori salah seorang warga bandar Kedung Mulia Jombang yang sempat viral di media sosial saat menolong para korban kecelakaan tunggal dengan menggendong seorang bayi yaitu Galaskai Andriansyah yang tak lain adalah anak dari pasangan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah Pada saat kejadian kecelakaan, Ansori mengaku mendengar dentuman keras dan menyaksikan sebuah mobil berwarna putih sempat dalam keadaan terbang setelah menghantam dengan kencang pembatas jalan di area tol Jombang, Mojokerto hingga kemudian berbalik arah Sementara saksi lainnya mengaku sempat melihat bayi Gala berada di luar mobil usai kecelakaan dan berusaha untuk mendekati ibunya warga yang melihat pun menyelamatkan bayi Gala ke mobil berwarna abu-abu Ansori mendengar tangisan bayi dari mobil berwarna abu-abu dan menemukan bayi Gala dengan kondisi luka di bagian mata dan kepalanya Ansori pun menggendong bayi Gala untuk diserahkan ke polisi yang ada di lokasi kecelakaan untuk segera mendapatkan perawatan aksi mulia Ansori menggendong bayi Gala yang selamat dari kecelakaan mobil yang ditumpanginya bahkan sempat viral di media sosial setelah saya terdengar suara denturan di air itu saya bergegas untuk menolong karena terlihat juga lebat gitu apa mobil warna putih melayang gitu saat itu pula saya terdengar suara tangisan bayi ternyata bayi itu ada di mobil warna abu-abu deket jalan saya mau turun begitu saya menghampiri mobil itu saya melihat bayi menangis sendirian secara langsung mobil itu apa bayi itu saya angkat saya gendong dan saya berusaha memberikan bayi itu ke pak polisi waktu itu karena pak polisi lantas diberikan kepada supirnya buat fanis lah kalau saya laku saya boleh buat fanis lah selamat menikmati selamat menikmati